selamat datang kembali di rambut mi ramalan buat kamu minggu ini berapa saya gabas kratos dan saya atus ades kali ini di rambut mi kedatangan bintang tamu dari si bagas kratos karena Reza Ares masih ke Yunani iya lagi ngurusin apa surat kependudukannya iya tiap berpindah penduduk disana jadi gini kita mau ngasih pencerahan buat teman-teman yang di rumah biar ramalan judiak biar teman-teman di rumah itu rohaninya terserahkan dengerin? iya mereka mendengarkan dan menonton enggak cuma menyimak mereka mendengarkan dan menonton karena ramalan kita ditunggu-tunggu ini biar satu minggu depan itu mereka lebih tertatang enggak berantakan ya iya langsung aja kamu kan yang bintang tamu kamu yang pertama oke padahal itu di belayanya kedua iya yang pertama itu dari Aries Aries, besok kamu mungkin cenderung akan mengalami salah paham dengan pasangan kamu saat ini ini terjadi karena kamu melontarkan hal-hal tanpa berpikir terlebih dahulu hei Aries, mikir kalau ngomong jangan sembarang ngong biar nggak bikin konflik gitu loh iya Aries itu kalian harus plot seri tentang kelahiran manusia dari Zeus, dia sudah mengatakan manusia dilahirkan kepalanya dahulu bukan kakinya oke itu mengertikan kalau kita harus berpikir dulu sebelum berpindah ingat tuh dengerin itu dari Zeus ya kamu harus berpikir dahulu iya, tapi kalau kalian tetap nggak mau ikut cara kita ya udah lebih baik diam ya iya, diam emas enggak enggak diam itu nggak ada suara bukan diam itu, bukan emas oke, selanjutnya ada si Taurus Taurus minggu ini direkomendasikan buat ngobrol intern dengan orang yang dicintai itu kalau sudah berpasangan kalau yang belum kalau yang belum, ngobrol dengan orang yang perusaha mencintai kamu jadi itu akan membuat kehidupan Taurus selama satu minggu depan lebih enjoy lebih dekat oke, jadi dengerin tuh Taurus kalau mau iya kayak lanjutkan dia nggak sanggup meramau jadi Taurus kamu harus lebih dekat dengan orang yang sayang sama kamu entah itu pasangan keluarga karena minggu kemarin dia sudah bekerja keras intinya kan kita butuh orang lain ya iya oke, Zodiac selanjutnya ada Gemini Gemini rasa percaya diri kamu yang tinggi akan terbukti bermanfaat dalam menyelesaikan masalah yang menggaguh hubunganmu oh dia kepedean ini memang game ini terkenal kepedean so-soan dia menjadi perhatian dunia padahal yang memperhatikan dunia nggak cuma dia iya padahal dunia itu nggak seputar kamu doang loh iya jadi kamu mawas diri lah jangan jangan kebanyakan terlalu pede bisa menguasai pasanganmu jangan jangan mikir gitu jangan eksploitasi pasangan pasangan jangan diakuisisi ya oke itu kalau kata Vicky Prasetyo iya oke, selanjutnya Zodiac selanjutnya selanjutnya ada si Cancer Cancer besok kamu akan menemukan dirimu terlibat dalam ketidaksepakatan dan kesalahpahaman dengan pasanganmu jadi cobalah jadi diri sendiri Cancer tuh kayaknya dari dulu-dulu itu udah bermasalah terus ya iya bermasalah kenapa dia direkomendasikan buat percaya diri karena dia kemarin tersesat nggak menemukan jadi diri oke dia merasa buta akan kehidupan jadi direkomendasikan buat percaya diri di minggu ini selanjutnya Leo Leo dalam hubungan asmaramu segalanya menjadi lebih jelas dan kamu melihat sesuatu dari perspektif kalau menurutku sih Leon tuh kepedean sebenarnya kan dia tuh ditolak tapi dia malah itu kan nggak enak iya, lagian juga si Leo ini dari kemarin kemana saja kok baru lihat perspektif hari ini kamu itu harus membuka mata kalau banyak yang memperhatikan tapi dia itu memang ya dasarannya kolot akhirnya nggak melihat sekeliling Virgo, semuanya akan berjalan baik dalam kehidupan cintamu di minggu ini jadi tetaplah seperti ini menurut Plato Plato itu kan RW12 di Yunani iya menurut Plato, kehidupan nggak semena-mena akan membahagiakan jadi nggak usah melulu berpikir positif sesekali berpikir negatif biar keseimbangan hidup itu tetap tertata jadi kalau disini disampaikan kamu harus berjalan dengan baik di depan cintamu itu nggak akan terjadi sebenarnya karena kehidupan cinta itu nggak asik kalau nggak ada konflik antar pasangan oke jadi siapin mental kalian buat menjalankan penderitaan cinta seperti kata Patke begitulah cinta teritanya tidak ada akhir terus ada Libra ketika kamu datang untuk mencintai sepertinya kesalahan masa lalu dan keputusan yang salah mulai membuat dirimu merasa bersalah kamu memang salah jadi nggak perlu merasa bersalah kamu tuh memang salah mau gimana pun kamu tetap salah kadang memang kita harus mengakui kesalahan tapi kangen pernah menghindari kesalahan apalagi ini gara-gara masa lalu ingat siapa? Libra buat seluruh Libra yang ada di alam semesta ini tolong diingat orang yang terjebak di masa lalu itu seperti kambing yang terikat di pojokan oke dia nggak bisa bergerak kemana-mana seperti kambing yang terikat di pojok kemudian ada Scorpio besok adalah hari yang sempurna untuk menghabiskan saat-saat tenang bersama pasangan penuh dengan cinta dan remaja benar ini zodiacnya siapa? apa namanya? sampaikan ramalan yang real sampaikan ramalan yang benar-benar ramalan ini kan bilangnya besok adalah hari yang sempurna untuk menghabiskan saat-saat tenang bersama pasangan pasangannya siapa? memangnya kamu punya pasangan gitu penuh dengan cinta dan romansa jangan-jangan itu cuma delusi dari otak yang turun ke realitas kita jadi seakan-akan kamu berpikir kamu punya pasangan padahal pasanganmu itu bareng belum tentu mau sama kamu kan gitu ya lagi-lagi hidupan cinta itu nggak melulu tentang soal romansa sadar realita ya? iya sadar realita itu nggak punya pasangan jangan iri sama orang-orang yang sudah punya pasangan mereka sudah memang takarannya kemampuannya kayak gitu oke selanjutnya? selanjutnya ada Sagittarius di minggu ini kamu akan berhadapan langsung dengan banyak masalah dalam kehidupanmu besok jadi biasakan diri menjalani minggu di tengah-tengah masalah iya tapi biasanya Sagittarius itu punya wibawa dan kesabaran yang luar biasa loh bisa menjalani ini iya punya kesadaran juga kalau nggak sadar ya cuma terbaring jadi dalam menghadapi masalah dia selalu siap kita perlu menyemangati Sagittarius agar satu minggu ke depan dia lebih strong dalam menghadapi masalah jangan dihindari masalah ya karena disitu kamu bisa belajar banyak dari masalah oke terus ada Capricorn kamu berada di titik penting dalam kehidupan cinta kamu cinta yang mana lu? kamu tuh nggak punya cinta padahal di minggu kemarin cancer itu tidak menganggap penting cinta Capricorn? oh iya Capricorn sorry ya Capricorn tidak tidak menganggap penting cinta ini cukup linglung juga buat kamu-kamu Capricorn sebenarnya ada bener-bener ada cinta nggak sih di diri kalian itu? jadi perlu ditanyakan oke karena memang Capricorn ini tipsnya kamu perlu mengubah semua menjadi lebih positif dan menyenangkan oke jadi nggak selamanya harus berpikir negatif harus seimbang beda sama yang tadi ya Taurus ya? iya beda sama yang Taurus nah ini sudah favorit seluruh umat Aquarius ya Aquarius perkiraan untuk kehidupan cinta kamu tampaknya sangatlah serah ada tanda serunya segala sesuatu berjalan dengan baik dan pasanganmu menjunjung tinggi kebaikanmu karena memang seperti itulah Aquarius oh iya perlu diterima Aquarius itu selalu diliputi keberuntungan ya? iya ini yang membuat dari dulu Aquarius itu selalu diakung-akungkan oleh sebenarnya oleh segmen ini aja sih tapi dibilang kok jika kamu lah jangan cobalah untuk menerima kenyataan dan persiapkan diri untuk kamu yang untuk seseorang yang akan membuatmu bahagia berarti ada orang-orang baru yang akan mengambil Aquarius iya kebetulan saya Aquarius dan saya menantikan orang-orang baru kehidupan selama satu minggu tercerahkan jadi yang terakhir Pisces besok adalah hari baik untuk melakukan rencana yang menyenangkan dengan pasanganmu dan menghabiskan waktu bersama-sama ini dari kemarin dari awal ini loh Pisces itu cuma merencanakan-merencanakan kamu gak pernah terrealisasi hindari over planning Pisces karena itu akan mengambat perkembangan kamu ya memang kayak gitu kita mungkin katakanlah kalau si Pisces ini nyangkruk dianggringan Pisces nyangkruk dianggringan mereka ngobrol soal gimana nih kita mau bangun bisnis bisnis ini aja tapi setelah tidur bangun tidurnya mereka lupa gak melakukan aksi jadi percuma jadi buat Pisces kurangin over planning gak? iya sebagusnya rencana adalah rencana yang dilaksanakan dengerin itu yang terakhir jadi segitu doang ya segitu doang yang bisa kita sampaikan dari 12 zodiac buat minggu ini minggu ini biar kalian itu gak hanyut dalam ilusi-ilusi jadi kalian jelas loh punya planning harus ngapain aja minggu ini iya harus bergerak tapi tetap simak zodiac ini karena ini memang benar-benar dari Zeus dan juga teori Darwin kita mix gabungkan jadi satu menjadi satu ramalan yang cukup akurat iya gak akurat juga gak apa-apa sebenarnya jangan lupa buat simak terus rambut mie biar gak ketinggalan ramalan-ramalan yang menyiram rohani kalian dan kalian juga terserahkan selama satu minggu depan jangan lupa bernafas saya Atos Ades saya Galas Kratos sampai jumpa di rambut mie berikutnya dadah